Hai cofren, kali ini ada soal di mana ada layang-layang dengan luas 400 desimeter persegi, serta salah satu diagonalnya 200 sentimeter. Apakah panjang diagonal yang lain panjangnya dalam sentimeter yang ditanyakan? Nah, pertama-tama tentunya kita harus tahu layang-layang itu sendiri di mana bentuknya adalah sebagai berikut, di mana layang-layang punya dua diagonal di mana dua diagonal yang dimaksud adalah D1 dari sini sampai sini, lalu D2 dari sini sampai sini, ya D1 diagonal 1, D2 diagonal 2. Kemudian, untuk luas dari layang-layang, rumusnya adalah pintar luasnya itu rumusnya adalah D1 kali D2 per 2. Ya, tadi D1 dan D2, D1 tadi diagonal 1 dan D2 tadi diagonal 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan luas pada layang-layangnya kan sekarang 400 desimeter persegi. Nah, di sini kita perhatikan luasnya desimeter persegi, sementara diagonalnya yang diketahui dalam sentimeter dan diagonal lainnya diminta dalam sentimeter pula. Maka, yang mungkin adalah pintar kita ubah dulu luasnya ke dalam, kalau panjangnya sentimeter luasnya, pintar sentimeter persegi ya. Jadi desimeter persegi kita ubah ke sentimeter persegi menggunakan tangga satuan luas. Yang kita tahu, ya, setiap turun satu tangga dikali 100 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 100. Dan, setiap ada perubahan satu tangga atau perubahan satu anak tangga itu dia nolnya dibikin 2. Ya, jadi dikali 100 atau dibagi 100 karena itu perubahan tangganya 1 kali. Nah, selanjutnya, di sini desimeter persegi mau diubah ke sentimeter persegi. Dia urutannya pintar. Kalau kita perhatikan desimeter persegi ke sentimeter persegi, dia urutannya turun dan turunnya 1 kali. Ya, karena turunnya 1 kali, kalau turun kan berarti dikali. Dan, karena turunnya 1 kali, berarti dikali dengan 100. Maka, 400 desimeter persegi sama dengan 400 kali 100 sentimeter persegi. Nah, kita perhatikan bahwa 400 dengan 100 sama-sama bilangan kelipatan 10 dilihat dari satuannya yang 0. Maka, tinggal kita kalikan saja bilangan yang tidak nolnya terlebih dahulu. Yaitu, 400 itu yang bukan nolnya 4, 100 yang tidak nolnya adalah 1. Kita kalikan dulu, 4 dengan 1 itu adalah 4. Kemudian, kita tulis seluruh angka nol pada perkalian ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka nol. Maka, jadinya 4 ditambahin 4 angka nol, maka jadinya 40 ribu ya, pintar. Jadi, 400 desimeter persegi sama dengan 40 ribu sentimeter persegi. Jadi, luasnya yang diketahui adalah 400 desimeter persegi atau dalam bentuk sentimeter perseginya itu 40 ribu sentimeter persegi. Lalu, panjang salah satu diagonalnya 200 sentimeter. Ya, berarti kan jadinya dia diagonal 1 aja ya, kita bikinnya jadinya D1. Jadi, D1 atau diagonal 1 itu adalah 200 sentimeter. Berarti, tugas kita mencari diagonal yang lain, berarti D2-nya yang kita cari. Yuk, kita cari sama-sama. Berarti, tinggal kita gunakan rumus luas layang-layang tadi ya. Luasnya kan D1 kali D2 per 2. Kita masukkan nilai yang diketahui pada soal tadi sehingga menjadi 40 ribu sama dengan 200 kali D2 per 2 ya. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa 200 dengan 2 sama-sama dapat dibagi oleh 2 dengan 2 bagi 2 1 serta 200 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 1, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0, maka jadinya 100 ya. Nah, maka jadinya di ruas kanan itu 100 kali D2 per 1. Nanti hasilnya tetap 100 kali D2 karena kita tahu bahwa suatu bilangan tidak akan berpengaruh kalau dibagi dengan 1. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan penyetaran ruas untuk mencari nilai dari D2 atau diagonal 2-nya. Nah, penyetaran ruas kan kita tahu itu maksudnya adalah ruas kiri dan ruas kanan diberikan operasi yang sama dan angka yang sama pula. Maka kita perhatikan operasi terakhir yaitu 40 ribu sama dengan 100 kali D2. Penyetaran ruas yang mungkin dapat dilakukan adalah Betul sekali kita bagi dengan 100 untuk ruas kiri dan kanan. Kenapa? Karena di ruas kanan kan ada 100 bagi 100. Dimana kita tahu 100 dibagi dengan 100 itu 1 ya karena ini adalah pembagian 2 bilangan yang sama. Dimana itu memang menghasilkan 1 ya 100 bagi 100 1 lalu 1 kali D2 itu adalah D2 karena kan suatu bilangan tidak berpengaruh ya kalau di kali dengan 1. Maka ruas kanan nanti menjadi D2 ya oke ruas kanan tadi menjadi D2 ya. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri itu kan 40 ribu dibagi dengan 100. Nah, 40 ribu kan dia kelipatan 10 karena satuannya 0 nih dibagi dengan 100. Nah, bilangan kelipatan 10 kalau dibagi dengan 100 tinggal kita coret. Ya, kita sederanakan lebih tepatnya dengan mencoret angka 0-nya sebanyak 2 angka 0 dari paling kanan. Ya, dari bagian satuan sih lebih tepatnya ya karena 100 0-nya ada 2. Ya, 40 ribu kita hilangin 2 angka 0-nya dari bagian satuan atau paling kanan. Jadi ya, 1, 2. Lalu yang 100 juga 1, 2. Maka tersisa sekarang 4, 0, 0 atau lebih tepatnya adalah pinter 400 ya. Jadi 400 sama dengan D2 kita balik posisinya menjadi D2 sama dengan 400 dan langsung aja itu satuannya adalah cm. Karena tadi luasnya dalam cm persegi dan diagonal yang pertama adalah satuannya itu cm. Ya, jadi nilai dari D2 itu 400 cm. Ingat bahwa D2 adalah permisalan untuk diagonal kedua. Berarti maknanya adalah diagonal yang lainnya kan. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang diagonal yang lain adalah senilai 400 cm. Wah, soalnya sudah selesai. Gampang kan ternyata? Nah, kalau gitu tetap semangat dan tetap rajin belajarnya ya supaya makin pinter dan jadi juara kelas. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati